Kita sangat mendukung, khususnya asosiasi dalam kaitannya dengan PUTK nomor 11 yang sudah diterbitkan 25 Maret yang lalu mengenai perlunya restrukturisasi reddit khususnya untuk nasabah-nasabah UMKM. Ini tentu akan sangat membantu. Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19 ini fungsi intermediasi bank menjadi lebih terbatas. Sektor rumah tangga yang sebelumnya memerlukan perputaran uang, perputaran kas yang lebih cepat sekarang dengan tidak adanya spending atau konsumsi menjadi lebih hebat tentunya. Kedua siktor usaha khususnya debitur-debitur dengan adanya dampak dari COVID-19 maka jelas usahanya akan terganggu. Nah inilah yang harus kita selamatkan. Jadi saya kira 27 BPD sudah menyiapkan langkah-langkah terkait dengan PUTK nomor 11. Intinya, intinya bahwa bagaimana kita menikapi secara cepat nasabah-nasabah UMKM yang memang terkena dampak dari COVID-19 ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga harus dibedakan, jangan sampai di dalam situasi seperti ini ada ikutan. Ikutan maksudnya ada semacam nasabah-nasabah yang sebetulnya tidak bermasalah tapi karena kesempatan ini dan menggunakan kesempatan ini untuk juga minta restrak. Ini yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Kedua yang perlu kita juga sampaikan di sini bahwa asosiasi juga sudah kompaksen. Bagaimana ledakan dari para digitur yang meminta relaksasi ini. Karena misalnya seperti Bang Jateng di mana saya bekerja, ini bakal ratusan bahkan ribuan UMKM yang ingin meminta relaksasi ini. Nah, keterbatasan tenaga kerja khususnya di analis-analis ini, inilah yang menjadi nanti mungkin pokok menjadi sebuah persoalan yang harus setara cepat kita akan lakukan untuk menanggungi bagaimana agar permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Jadi Pak Supri itu tadi merupakan kriteria untuk tentunya restrukturisasi begitu, untuk keringanan juga. Itu adalah kriteria yang dikeluarkan oleh Asbanda, Pak. Ya, jadi kita sepenuhnya mengikuti POJK nomor 11 2020 ada enam langkah. Ya, baik itu penurunan perpanjangan waktu kredit, penurunan perpanjangan suku bunganya, perlambatan pokok dan suku bunganya, termasuk juga bagaimana kita menilai karakternya nasabah secara lebih baik. Yang lebih penting kan begini, bahwa kecepatan untuk menangani nasabah-nasabah yang perlu direlaksasi ini menjadi satu crucial point yang harus diselesaikan oleh 27 BPD. Dan jangan salah bahwa karena BPD bermainnya di ruang, di daerah masing-masing, maka tentu saja mudah-mudahan kita bisa tahu mengidentifikasi secara khusus nasabah-nasabah kita dengan lebih baik. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kira persoalan COVID-19 yang menderah khususnya nasabah-nasabah untuk UMKM bisa kita selesaikan dengan baik.